Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabar anda semoga kita semua selalu diberi keberkahan diberi kesehatan dilancarkan rizkinya dan juga diberi kesejahteraan oleh Allah ya ini saya pernah ditanya oleh klien saya mbah saya ini tipikal orang yang pendiam apakah bisa ya mbah saya mendapatkan wanita yang saya idamkan siapa bilang pria pendiam tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pasangan justru dengan sikap diamnya tersebut bisa membuat banyak wanita penasaran asalkan bisa mendekati wanita dengan cara yang tepat dan tetap menjadi diri sendiri memang bukan hal yang mudah bagi pria yang pendiam untuk mendekati wanita tetapi paling tidak dengan mencoba tips yang akan saya bagikan kali ini itu bisa memperbesar peluang anda untuk mendapatkan pasangan yang cocok daripada terus menerus dicap sebagai jumlah tips yang pertama adalah jangan terus menutup diri mungkin selama ini anda merupakan pribadi yang yang juga menutup diri cobalah untuk merubahnya jika memang ingin mendekati wanita paling tidak mulailah bersosialisasi dengan lebih banyak orang baru atau belajar panduan jadi orang yang lebih terbuka nah dengan begitu anda dapat peluang besar untuk apa? untuk mengenal dan memilih wanita mana yang anda mau dekati terus yang kedua adalah atasi rasa malu orang pendiam itu cenderung pemalu ya benar jadi mulailah untuk mengurangi rasa tersebut dengan kerja keras kerja ekstra misalnya dengan belajar di depan cermin untuk berbicara pada wanita agar lebih memudahkan saat ingin mendekati mereka nah saya rasa cara ini banyak berhasil untuk mengatasi rasa malu ya poin yang ketiga adalah meminta bantuan teman kalau masih kurang percaya diri ya bisa memulai pendekatan dengan bantuan teman misalnya minta lah teman menyampaikan salam kepada wanita yang diinginkan jika direspon baik maka selanjutnya anda yang akan maju melanjutkan perkenalan atau minta tolong teman untuk mencari tahu siapa nama dan nomor teleponnya memang kesannya agak kurang gentle tapi selama bisa melanjutkan pendekatan ke arah serius biasanya wanita tidak akan mempermasalahkan nah yang keempat adalah ketika berbicara itu kontak mata ya kita harus mengontak mata dan juga tersenyum ketika anda bertemu dengan wanita idaman entah itu di sebuah lokasi misalnya usahakanlah untuk melakukan kontak mata langsung jika dia merespon langsunglah lanjutkan dengan senyuman jangan takut untuk memulai langkah ini atau kontak ini banyak yang berhasil berkenalan dan lebih dekat dengan sang pujaan hati yaitu dengan menggunakan cara tersebut yang keempat nah selanjutnya yang kelima yaitu dekati teman-temannya kalau kebetulan anda dan juga wanita anda itu adalah satu tempat kerja misalnya satu sekolah misalnya maka pendekatan bisa dimulai dari teman-temannya terlebih dahulu ya kumpulkan informasi tentang wanita tersebut hingga punya cukup apa ya cukup bahan pembicaraan ketika mulai aksi PDKT misalnya tanyakan di tanyakan di mana rumahnya ya apa hobinya dan hal-hal detail tentang dirinya yang lainnya nah setelah itu ada poin lagi yang ke-6 yaitu beri hadiah kejutan kalau kebetulan kebetan anda itu memang satu lokasi kerja dengan anda sebagai awal pendekatan bisa memberikan hadiah kejutan misalnya berikan souvenir dengan warna kesukaannya dan katakan ini buat kamu kebetulan kemarin aku baru dari luar daerah dan ingat kalau kamu suka warna atau warna yang lainnya atau yang disukai ya ini dijamin wanita tersebut akan menerima pemberian anda kebanyakan wanita menyukai perhatian intens yang dilakukan oleh pria termasuk pemberian hadiah yang tidak terduga nah poin yang ke-7 yaitu ajak untuk bercengkrama ringan ya cobalah untuk keluar dari zona nyaman anda yang sangat minim berbicara ya ajak wanita kebetan anda itu untuk berjengkrama ringan ketika bertemu contohnya kalau dia merupakan karyawan baru di kantor ya bisa dimulai dengan bertanya hal-hal seputar pekerjaan ya entah kamu dulu bekerja di mana ingat jangan menggombal tapi perlihatkan ketulusan untuk mendekatinya jika ketujuh cara tadi itu masih belum membuahkan hasil maka lakukan cara ke-8 ini yaitu menggunakan sarana pengasihan yaitu pemikat sukmah ya anda bisa menggunakan cara yang ke-8 ini sarana pemikat sukmah ini merupakan sebuah jimat yang terbuat dari kulit yang bertuliskan sebuah wifik atau raja tertentu yang mana jimat ini sudah melalui serangkaian laku tiraka tentunya sehingga energi yang tersemat di dalam jimat pengasihan pemikat sukmah ini sangat bermanfaat untuk anda mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini jika anda ingin lebih tahu tentang sarana yang saya sebutkan tadi atau pemikat sukmah silahkan kunjung website saya di pakarpengasihan.com atau langsung kontak admin saya di nomor yang sudah saya santumkan di video ini semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati